to produce SO3 must be considered there are four criteria ini tadi SO3 remover it must be removed nah kemudian proses pemisahan SO3 nya dimana yang saya bicarakan itu adalah SO3 ini harus dipisahkan di PAT PAT itu singkatan dari P, Pre-Absorbing Tower jadi disini untuk memisahkan SO3 nya sedangkan SO2 nya, sulfur dioksidenya send it back to fourth bed fourth bed, first bed, second bed, third bed and then after third bed it must be send it to absorber ini ada intermediate absorber dimasukkan ke sana kemudian SO2 yang belum bereaksi dimasukkan ke pot bed dimasukkan ke pot bed supaya bereaksi antara SO2 dengan O2 di katalis yang keempat kemudian setelah keluar dari sini harapannya targetnya adalah SO3 ini sudah dihasilkan dimasukkan ke final absorber tower terima kasih